Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Pada tahun 2010, industri musik tanah air sempat booming dengan munculnya boy band maupun girl band. Hal ini karena saat itu Indonesia sedang dilanda demam K-pop, sehingga banyak muncul boy band dan girl band baru. Dan salah satu di antara sekian banyak boy band adalah hits. Masih ingat dengan hits boy band asal Indonesia? Yap, boy band ini adalah satu-satunya boy band yang mendatangkan penyanyi langsung dari Korea di kala Belantika Musik Indonesia mengalami demam K-pop. Hits terbentuk di tahun 2011 di mana personilnya terdiri dari Ferdinand Kwok, Indonesia, Lee Jong-hun, Korea Selatan, dan Irwan Chandra, Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas salah satu artis dari hits yakni Lee Jong-hun. Ya, dia artis Korea, Lee Jong-hun. Tapi sayangnya, meski sukses dengan hits, Lee Jong-hun memilih untuk hengkang. Tapi yang terjadi setelah itu malah mengejutkan. Betapa tidak, setelah hengkang dari grup tersebut, karirnya di Indonesia semakin meredup hingga akhirnya jatuh miskin pada tahun 2013 selalu. Saking bangkrutnya, pria Korea ini mengaku sampai tidak bisa makan. Lee Jong-hun mengakui saat itu dia terpaksa membayar denda sebab memilih keluar dari boy band hits. Selain itu pun, ia juga wajib mengganti rugi pihak sponsor. Dia pun akhirnya tidak bisa bekerja dan membayar tagihan rumah. Bahkan, suami Moa Aim ini pun terpaksa pindah-pindah kos dikarenakan dia tidak mampu untuk membayar uang sewa. Pada tiga bulan awal di masa pilot itu, Lee Jong-hun pun mengaku ingin menyerah serta pulang kampung ke Korea Selatan. Iya, ia memang sempat mendapatkan tawaran di Korea untuk gabung dengan boy band di sana, tetapi tawaran itu ditolak karena ia merasa tak kuat bersaing di negaranya sendiri. Lee pun kemudian mencoba bertahan di Indonesia serta berusaha keras agar bisa memperoleh pekerjaan. Sensasi Lee Jong-hun ternyata tidak hanya di sana. Ia juga dituding selingkuh dengan istri temannya sendiri. Lee dituding jadi orang ketiga dalam keretakan rumah tangga Moa dan Irwan Chandra. Namun keduanya resmi bercerai pada tahun 2012. Lee Jong-hun diketahui memulai karir sebagai model dan salah satu personil grup band bernama Hits. Dan grup ini dibuat oleh Irwan Chandra dan satu personil yang lain. Bisa kita sebut bahwa Irwan Chandra lah yang telah berjasa di dalam hidup seorang Lee Jong-hun. Tapi ternyata air susu dibalas dengan tuba. Diam-diam Lee masih menjalin hubungan dengan istri Irwan. Dan akhirnya tiba-tiba saja pada tahun 2013, grup ini bubar dan alasannya tak pernah diungkapkan oleh para personil. Namun orang-orang menduga mereka bubar karena skandal percintaan terlarang antara Monik atau Moa dengan Jong-hun. Lalu bagaimana hidup Lee Jong-hun sekarang ini? Nah, seperti kata Grisha di sebuah lagunya, badai pasti berlalu. Dan ternyata kini badai dalam hidup seorang Lee Jong-hun sudah berakhir perlahan-lahan. Ia sudah resmi menikahi Moa setelah menggelar resepsi pernikahan di BSD City, Tangerang 2 Desember 2017 lalu. Meskipun pada saat itu banyak hujatan yang harus ia terima. Tapi Lee Jong-hun tidak pernah mau ambil pusing. Bahkan artis taman itu juga disebut-sebut menikah karena sang istri sudah hamil duluan. Hal ini juga tak ia ambil hati. Dan hingga kini rumah tangga yang ia bina terlihat adem ayem dan jauh dari gosip. Dan untuk karirnya sendiri, Lee Jong-hun sendiri sekarang sudah kembali bersinar. Bahkan ia kembali membintangi sebuah sitkom berjudul Kelas Internasional beberapa tahun yang lalu. Dan menariknya, Lee Jong-hun pun mengaku bahwa dirinya saat ini sedang berusaha untuk keramah kepada semua orang dan khususnya mereka yang berada di industri hiburan. Karena dulunya ia memang mengakui bahwa dirinya sangat sombong. Bahkan ia mengaku tidak punya kawan di media dan label. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!